Jadi, otak kita itu merekam semua kemampuan untuk emosi, dua faktor tadi, emotional intelligence dan intellectual content, kecerdasan intellectual IQ. Hai orang-orang baik, ada dua hal yang harus Anda lakukan ketika Anda mendengarkan pada sebuah nasihat atau ilmu yang baik. Yang pertama, Anda harus memanfaatkan ilmu tersebut untuk Anda sendiri, dan yang kedua, Anda harus meneruskan ilmu tersebut untuk kebaikan orang lain, agar tidak hanya Anda saja menjadi orang baik, tetapi Anda memberikan kesempatan orang-orang lain untuk berbuat baik. Saya Salah Panyaitan akan sharing mengenai nasihat dan ilmu-ilmu tersebut untuk Anda semua. Selamat pagi, kawan-kawan yang cerdas, bahagia, dan sukses. Kenapa saya bilang cerdas, bahagia, dan sukses? Karena saya percaya orang yang cerdas adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang sukses. Automatically itu, pasti. Karena cerdas itu tidak berdasarkan intellectual continent, atau kecerdasan intelektual IQ, atau kecerdasan emotional, emotional intelligence itu juga penting. Karena 80% dari kehidupan yang kita lakukan sehari-hari ini bekerja, mengurus anak, mengajari anak, dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya, atau teman, sahabat manusia, atasan bawahan, itu adalah emotional intelligence. Ini hasil jurnal riset Daniel Goldman tahun 2005. Emotional intelligence atau kecerdasan emotional, itu adalah kemampuan untuk kita untuk memiliki keselarasan untuk mengunggapkan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu ya. Itu kemampuan, itu kecerdasan untuk mengelola emosi lah. Dan mencelaraskannya dengan kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, saya mengingat buku Daniel Goldman ini, kalau nggak salah beliau tulis tahun 2005, dia menulis riset itu. Nah, saya buka lagi risetnya itu ya. Abstract jurnalnya yang saya buka nih ya, di Science Direct. Ada jurnalnya. To be successful, emotional intelligence has an importance as great as mathematical intelligence. Therefore, employers are increasingly looking for more people with emotional intelligence. Research have shown that our success at work or life depends on emotional intelligence 80% and only 20% of intellect. Jadi, intelektual kontinent. Jadi, kalau kecerdasan intelektual itu skornya untuk manusia yang cerdas ke atas itu, kalau nggak salah 120-100 ke atas, 120 ke atas. Itu kecerdasan intelektual di atas rata-rata kontinent. Tapi, emotional intelligence ini berpengaruh 80% dalam kehidupan kita sehari-hari. 20%-nya itu akiu. Emotional intelligence AI ini berpengaruh sangat besar, 80%. Kenapa? Saya contoh case. Karena inilah emotional intelligence kemampuan untuk mengungkapkan emosi kita sehari-hari. Contoh, Bapak Presiden bulan lalu pernah menegur Menteri memiliki common sense of crisis. Sense of crisis. Untuk mengkomunikasikan program-program kemampuan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi in terms sense of crisis pada saat ketika untuk menaikkan harga nanti listrik, BBM, bagaimana komunikasinya ke rakyat. Karena ini adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap pemimpin. Saya rasa begitu. Ada baiknya juga kemampuan ini kita miliki sebagai orang yang biasa. Pengusaha, entrepreneur, staff biasa di kantor. Nah, saya juga tertarik untuk membahas ini. Kenapa? Saya juga membaca bulan lalu neuroscience. How the brain works. Saya pernah beli bukunya ini. E-booknya, tapi saya merasa kurang lengkap kalau saya tidak memiliki hardcopy-nya. Jadi tahun 2014 saya baca buku ini. Terus saya baca ulang lagi berkali-kali. Jadi, otak kita itu merekam semua kemampuan untuk dua faktor tadi. Emotional intelligence dan intellectual continent. Kecerdasan intellectual IQ. Itu dimiliki oleh otak kita. Hati itu ada hanya untuk membantu membantu saja keselarasan hati. Hati itu sebenarnya dari sini. Bagaimana kita mengelola hak otak. Karena semua informasi dari luar itu dikelola, diabsorbe oleh otak kita. Nah, common sense juga begitu. Jadi, saya membaca ini. Brain functions and the sense. Bagaimana manusia mengabsorbe informasi dan mengkontrol emosinya, emotional intelligence-nya. Berdasarkan tadi quotes yang saya ambil dari jurnal Science Direct tadi, 80% emotional intelligence itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya membuat garis besar bahwa elemen kuncinya emotional intelligence-nya ada lima. Saya baca ulang tadi pagi. Satu adalah kesadaran diri. Lima kunci faktor pilarnya ya untuk memiliki emotional intelligence yang solid. Satu, kesadaran diri. Dua, self-regulation atau meregulasi diri. Dan yang ketiga adalah how you motivate yourself. Baru ketika kamu motivasi diri kamu sendiri, kamu bisa memotivasi orang lain. Kamu bisa memotivasi orang lain. Tapi, how you motivate yourself first. dan yang keempat adalah memiliki empati. Empati untuk diri sendiri bagaimana you pride yourself, menghargai diri sendiri dan kemudian menghargai orang lain. Yang kelima adalah keterampilan sosial. How you serve people. Bagaimana kamu melayani orang lain dalam kehidupan sosial sehari-hari. Lima kunci ini. Kesadaran diri, regulasi diri, memotivasi diri dan orang lain, memiliki empati yang tinggi dan keterampilan sosial. Ini penting. Nanti kalau saya bedah lagi apa itu kesadaran diri, apa itu self-regulation agak panjang nanti jadi 10 menit. Agak membosankan. Kita akan bikin di chapter yang kedua. Di bagian kedua tentang emotional intelligence. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah saya ingin menyampaikan sebuah garis besar dari awal kalimat pembuka saya tadi adalah Selamat pagi kawan-kawan yang cerdas. Selamat pagi kawan yang cerdas, bahagia dan sukses. Kenapa? Saya percaya ketika Anda mengaplikasikan 80% dari emotional intelligence Anda menggunakan lima kunci elemen yang tadi saya sampaikan, Anda adalah orang yang cerdas. Anda adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang bahagia. Kenapa? Orang yang cerdas akan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Orang yang cerdas akan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Saya ulang. Ketika kita memiliki kemampuan untuk membahagiakan orang lain, sukses itu akan datang. Kenapa? Saya kasih satu contoh. Saya memiliki beberapa banyak staff di kantor, saya ada teknologi. Saya selalu berusaha menjamin staff saya ini memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan perusahaan. Bukan kepada ketokohan atau leader di atasnya. Tetapi kepada pekerjaannya. Berkomitmen kepada pekerjaannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya memenuhi semua kebutuhan emosional yang harus dimiliki oleh setiap staff tersebut. Satu, salary yang sesuai dengan pekerjaannya. Salary yang sesuai dengan pekerjaannya. Kenapa? Ketika orang ini memiliki anak dan keluarga, dia harus dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi, dia akan pergi ke kantor dengan hati yang resah. hati yang resah membuat pekerjaan di kantor tidak maksimal. Makanya, orang yang cerdas, bahagia, dan sukses adalah orang yang pergi ke tempat pekerjaan kita, bertemu dengan orang, bertemu dengan klien, secara bahagia. Kita memiliki kemampuan kecerdasan untuk berbicara dan mengelola dan mengungkapkan emosi kita serta menangkap emosi dari oponen lawan bicara kita, siapapun itu. dengan sangat cerdas. Ketika orang cerdas itu, ya contoh, saya contoh ketemu Pak Erick Thohir kemarinnya, dia terlambat 40 menit karena harus bertemu presiden, sehingga kami menunggunya 40 menit, tapi lihat, padahal ketemu presiden kita maklum, itu lebih penting. Country first, kalau kita ini apalah, remah receh roti kan, yang hanya ingin minta waktu dan bertemu. Tetapi ketika beliau datang Pak Erick Thohir ini, dia meminta maaf kepada kami, hampir tujuh orang yang datang untuk berbicara sama beliau, meminta maaf, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, padahal kita tahu dia bertemu presiden agenda ini adalah kemampuan, ini adalah kemampuan, salah satu contoh, kemampuan orang memiliki kecerdasan untuk membuat orang lain, membuat orang lain bahagia dengan meminta maaf. Pejabat tinggi negara yang meminta maaf. Dan dia mengerti, dia salah. Ini dia memiliki elemen kesadaran diri, self-regulation, and they motivate us dengan meminta maaf, dengan yang tulus. Meminta maaf tulus dengan tidak tulus itu kelihatan, saudara-saudara. Bagi orang yang memiliki kecerdasan emotional intelligence dan memafakannya 80% dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saudara. Orang yang cerdas adalah orang yang membahagiakan orang lain. Dan ketika kita bahagia dan mereka bahagia, kesuksesan akan kita raih bersama. Percayalah. Saya Salah Panjaitan untuk Sada Teknologi Indonesia. Sampai jumpa di chapter berikutnya tentang urayan dari, breakdown dari 5 elemen emotional intelligence. Mudah-mudahan ya. Ini udah 10 menit. Thank you. 2. 3.